Sementara itu kepolisian Filipina keluarkan daftar pencarian orang terhadap tujuh warga negara Indonesia yang diduga bergabung dengan kelompok teroris di Filipina. Polri menjelaskan kepolisian Filipina telah menetapkan tujuh orang WNI sebagai buronan. Tujuh orang itu diduga bergabung dengan jaringan teroris dan berada di Filipina Selatan. Ketujuhnya diduga terlibat dalam penyerangan kota Marawi. Nama-nama WNI yang menjadi buron kepolisian Filipina telah diserahkan ke Polri lewat Divisi Hubungan Internasional. Ketujuh warga negara Indonesia masuk ke Filipina secara legal dengan menggunakan paspor yang tercatat oleh pihak kepolisian. Satu diantaranya yaitu Muhammad Ilham Syahputra diduga telah tewas dalam pertempuran dengan militer Filipina. Terima kasih telah menonton!